Hai guys, welcome back to Ratu Cuan Channel Di video kali ini saya akan berbagi aplikasi penghasil Paypal ya teman-teman Tentunya aplikasi ini masih aplikasi gratisan Dan aplikasi ini juga bisa bekerja tanpa mengundang teman ya Supaya tidak terjadi gagal paham Ada baiknya kalian harus nonton videonya sampai selesai Dan jangan di skip ya teman-teman Sekarang aku langsung aja untuk jelaskan cara bermain di aplikasi ini Jadi nama aplikasinya adalah aplikasi One Scanner ya teman-teman Nah disini kita bisa menghasilkan saldo Paypal ya Untuk cara kerjanya langsung aja kita beralih ke menu menghasilkan disini Nah disini kalian bisa check in harian ya teman-teman Klik aja nanti mendapatkan disini Karena aku sudah check in jadi aku nggak bisa melakukan check in lagi hari ini ya Di bagian sini juga ada poin pemintal ya Kita klik aja disini Nanti kalian bisa mendapatkan 3200 koin Klik seperti ini Nah disini kalian klik aja nanti go Ada 8 kali kesempatan Dan disini aku 1 kali kesempatan lagi Karena tadi sudah aku mainkan Sekarang kita lihat apa yang akan kita dapat Nah disini aku mendapatkan 100 poin tambahan ya teman-teman Kalau mau tinggal di klik aja disini untuk menggandakan Dan kalian nonton iklannya terlebih dahulu Dan kalian tinggal ulangin lagi sampai 8 kali berturut-turut ya Di bagian sini juga ada kartu poin Kita klik aja seperti ini Nah disini kalian tinggal gosok-gosok aja seperti ini ya teman-teman Disini aku mendapatkan 400 poin tambahan Kalau tulisannya seperti ini jadi kita harus nonton iklannya terlebih dahulu ya Jadi seperti itu ya teman-teman cara menghasilkan uang dari menu yang ada disini Dan selain ini juga kalian juga bisa mendapatkan poin tambahan dengan memindai barcode di bagian sini ya Disini ada menu pindai QR atau barcode apapun Nanti kalian bisa mendapatkan poin tambahan Untuk caranya aku akan contohin disini Kita klik aja pindai Oke teman-teman disini aku mau memindai QR-nya disini ya Kode QR-nya Kita lihat seperti ini ya Nah disini sudah selesai langsung aja aku dapat 1000 poin Dan ini banyak banget Karena memang disini yang aku pindai adalah kode QR handphone gitu ya teman-teman Dan kita klik aja disini dapatkan poin nonton iklan dulu untuk mengklaim 1000 poinnya ya Oke teman-teman disini aku mau coba lagi untuk pindai kode QR-nya Apakah bisa dengan menggunakan kode QR yang sama Kalian hidupin aja senternya supaya lebih jelas terlihat ya teman-teman Ternyata bisa ya teman-teman Ini aku menggunakan kode QR yang sama dengan kotak handphone yang tadi aku pindai yang 1000 poin Ternyata bisa dilakukan disini berulang kali ya teman-teman Dan disini aku mendapatkan 200 poin tambahan ya Oke guys supaya lebih pro kita coba yang ketiga kalinya ya Apakah berhasil Nah disini aku mendapatkan 1000 poin tambahan lagi ya teman-teman Dan ini lumayan banget ya Jadi sudah bisa aku simpulkan bahwasannya Untuk kode QR atau barcode-nya itu bisa kita scan berulang kali ya Oke teman-teman jadi seperti itu ya Cara menambahkan poin kalian dengan scan kode QR atau barcode yang kalian punya di rumah ya Nah disini juga ada acara waktu terbatas dari Paypal ya teman-teman Kita klik dulu disini tarik tunainya ya Nah disini untuk misinya kita bisa mendapatkan tambahan poin ya Dengan menyelesaikan langkah-langkah di snack video ini Disini ada dapatkan poin kita klik dulu ya Kita harus mengikuti beberapa langkah yang ada peraturannya di snack video ini ya teman-teman Setelah itu nanti kalian akan mendapatkan jumlah total koin sebanyak 5.936 ya Kemudian berlaku di aplikasi lainnya seperti jeepmax ataupun games yang ada disini ya Kemudian dari menyelesaikan misi yang ada di menu ini Nanti kalian juga bisa withdraw ya teman-teman Di bagian sini juga ada pertukaran kita klik dulu Untuk pertukarannya disini minimal 1.000 rupiah ya Kalian cuma menukarkan 1.000 koin kalian aja Dari menu yang kalian selesaikan di bagian sini tentunya ya Nanti akan diakumulasikan langsung ke poin kalian yang ada disini teman-teman Jadi nanti disini kalian bisa melakukan penarikan 1.000 rupiah sebanyak 20 kali 2.000 rupiah sebanyak 10 kali Dan 3.000 rupiah sebanyak 4 kali Kemudian disini sampai 20.000 rupiah sebanyak sekali ya Sekarang kita langsung aja beralih untuk cara withdraw di aplikasi ini ya Langsung aja kita beralih ke menu hadiah yang ada disini Nah disini untuk penukarannya itu menggunakan akun PayPal ya teman-teman Minimal penarikannya adalah 200.000 rupiah ya Selain menggunakan PayPal untuk penukaran poin kalian Disini kalian juga bisa menukarkannya ke Amazon Ada Spotify disini juga Dan banyak lagi disini yang bisa kalian lihat ya teman-teman Dan untuk penarikan di aplikasi ini saya juga belum bisa pastikan ya Apakah aplikasi ini bisa bekerja atau tidak ya Karena memang belum banyak yang review dan bisa membuktikan ya teman-teman Karena disini aku cuma bantu untuk review aja aplikasi-aplikasi terbaru untuk kalian ya Kalau nanti berhasil mungkin saya akan buatkan lagi untuk video tutorial penarikannya Nah buat teman-teman yang ingin bergabung di aplikasi ini boleh ya teman-teman Dan kalau kalian tidak ingin bergabung tidak menjadi masalah ya Semoga video aku kali ini bermanfaat Dan bagi teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai Terima kasih Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga Kemudian tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru di Youtube channel Ratu Juan Semoga beruntung dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Selanjutnya Terima kasih